Hai hari ini sesi curcol dan kita kedatangan tamu tamu itu adalah sebut saja dia si manis si manis kali ini karena identitasnya harus tetap dirahasiakan jadi si manis itu ini harus dikasih sedikit privacy betul bisik-bisik tetangga privacy oke Hai si manis berikan kekuatan kepada si manis untuk bercerita sudah kuat Oke kuat apa kabar manis baik ini agak gimana gitu ya baik emang saya penuh kepalsuan baik yang palsu sesi curcolnya madem kali ini agak spektakuler brekele-brekele amazing jadi kedatangan manis kesini kan pengen curcoli manis ada masalah apa banyak aduh kalau banyak madem ceritanya iya gimana caranya kita move on tuh cowok deket sama Eike Oke Eike tuh manis ya kadang-kadang yang di luar sana suka bingung Eike itu apa Cus lanjut udah lama udah lama cuman taunya Eike tinggal kewong Oh padahal enaknya sama kita sama gua gitu dari mana kamu tahu manis kalau enaknya sama gua jelas kalau bisa dia saat dia ini pasti callingnya ay not not his boyfriend oh gitu apakah menurut madem itu hahaha sebuah kepalsuan dalam hidup gitu sebenernya sih saya nggak minta diakui cuman maksud saya adalah kenapa harus harus dia yang dipilih bukan aku banget bukan dia tapi aku gitu iya kenapa tuh madem enggak kenapa sih maksudnya kayak ya kenapa kenapa iya pada saat dia sudah menikah pun baru beberapa hari he's calling me dalem ya ini kayaknya 25 meter ini deep dive namanya deep dive deep dive night dive apakah menurut madem kalau menyayangi seseorang itu harus ada alasan oh iya pasti kenapa tapi kan orang kalau misalkan nanya kayak lu kenapa cinta sama aku gitu kan kamu kenapa cinta sama aku yang menurut lu aja menurut lu aja gitu hidup itu penuh dengan perjuangan begitu pun cinta tapi kalau dalam kasus ini pertanyaan madem itu cuman satu sebenarnya kalian berkomitmen nggak di awal gimana ya berkomitmennya enggak cuma secara obviously ya ya he take care of me oke artinya nah buat kalian-kalian semua yang ada di rumah atau di sana di luar sana nah taking care of you it doesn't mean itu adalah komitmen karena sebagai pasangan dia ber-acting sebagai temen dan juga bisa sebagai sahabat tapi dia larang-larang madem artinya dia larang-larang karena dia takut saat itu kamu pergi dan meninggalkan dia di saat dia masih membutuhkan kamu membutuhkan kamu itu artinya banyak artinya itu luas bisa dalam arti yang positif bisa juga dalam arti yang negatif jadi sebagai perempuan kasus ini kan posisinya manis sebagai perempuan sebagai perempuan itu harus pintar membaca segala situasi membaca segala perilaku membaca segala treatment-treatment yang diberikan sesama sebesar treatment-treatment dari pasangan kalian karena kalau kita nggak pintar-pintar artinya kita akan sakit hati dan harus siap untuk sakit hati dalam bercinta dalam percintaan dalam percintaan beda ya bercinta dengan percintaan kalau dalam percintaan gagal itu pasti kalau boleh tahu sebenarnya alasan dia tidak memilih kamu untuk melanjutkan kejenjang yang lebih serius itu apa sih karena perbedaan agama bu itu dia tuh mandam yang aku bingung pada saat dia deketin aku terima kasih dia tahu kita berbeda agama tapi dia bilang itu bukan sebuah masalah cincay tapi pada saat dia menemukan fetisnya bukan fetis sih kayak kecintaannya gitu kan dia lupa sama eike nggak lupa sih cuma kayak yaudah ayo gitu tapi ya lo masih lo punya pacar tapi lo masih call call ay artinya yang namanya perbedaan agama itu untuk kita tradisi di Indonesia itu memang masih sangat 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 penting jadi memang sebaiknya sejak awal kalau bisa sih mencari yang sama agamanya supaya nggak ribet sebenarnya tapi pada dasarnya kalau buat madem itu agama itu kan keyakinan bukan keturunan itu pernah saya omongin madem ya kan kayak eh bener saya pernah bilang kayak eh kita kayak berargumen gitu kayak ngomong kayak menurut lu gimana kalau pacaran beda agama gitu kan dia bilang ya nggak apa-apa sih kan semua agama ngajarin hal baik gitu kan itu maksudnya kayak sebuah insan tepuk tangan dong sebuah insan lagi jatuh cinta melakukan hal baik walaupun lu sensor sensor nah tapi lu lu punya perasaan yang baik dan agama lu mengajarkan hal yang baik kenapa enggak lu kasih tahu kayak lu berbagi sharing kayak ini loh kalau di muslim tuh nggak boleh begini-begini-begini di non muslim tuh begini-begini-begini kan saling sharing tapi kenapa di saat gitu dia beda omongannya gitu loh mungkin dia pengen cari jalan aman ya kayaknya sih say dia nggak mau ribet say jadi dia maunya yah daripada hidup gua nanti depannya harus ribet dengan persoalan yang yang nanti nggak dia inginkan lebih baik dia harus ambil keputusan dari yang sekarang sebenarnya itu bijaksana juga karena pada dasarnya sebelumnya kalian berdua juga sudah tahu bahwa yang namanya perbedaan agama itu akan melewati lika-liku 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 yang panjang sebenarnya ada satu satu hal yang juga mungkin dia berharap bahwa ini akan bisa disamain nih tapi itu akan takes time ya kalau untuk bisa disamain itu antara kamu yang menyesuaikan atau dia yang menyesuaikan nah itu butuh waktu butuh tenaga butuh pikiran butuh semuanya jadi mungkin keputusan terbaiknya adalah yang diambil seperti jalan sekarang yang diambil dan kita sebagai pasangannya juga harus siap karena itu sudah resiko kita untuk memulai hubungan dengan sesuatu yang tidak sama berarti kalau kayak gitu salah dong? nggak salah tidak ada sebuah hubungan itu yang salah semua hubungan itu pasti berawal dengan niat baik dan tujuan yang baik nggak ada sebuah hubungan itu dimulai dengan sesuatu yang salah kalau selingkuh berarti salah itu hilaf itu hilaf atau memang niat atau memang karakter harus bisa dibedain tapi manis Jakarta ini luas manis masih banyak tahu banyak ikan-ikan banyak kok ikan-ikan yang nyamperin saya ikan cuman aduh ih masih ngejer-ngejer madam you know maksudnya kayak lu abis nikah lu tahu kan tanggal nikahnya kapan gitu kan dan gua diundang ngapain lu ngundang gua? pas nikah pas nikah kan nggak nggak gak make sense ya terus abis lu nikah lagi honeymoon di Bali terus lu apa kabar? ketemu yuk gitu kan terus lu ganteng gitu kayak cuman gua mau-mau aja udah berapa lama hubungannya? hubungan apa nih? berpacarannya oh kan gua ngomong intim kalau ngomong intim setiap hari kalau sakit hati ya sakit hati cuman kan tahu dia masih ngomongin gua berarti kan bini lu servisnya nggak enak coy kayak gitu kan berarti itu sebuah kepapuan dalam hidup gitu sebenernya sih saya nggak minta diakui cuman maksud saya adalah kenapa harus harus dia yang dipilih bukan aku bang